Presiden Jokowi Dodo enggan untuk mengomentari kekisturuhan yang kini terjadi di tubuh Partai Golkar. Tanya itu Presiden Jokowi juga menepis adanya cawe-cawe dalam isu munaslup yang kini menguat. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyebut pertemuannya dengan elangga di istana hanya rapat biasa. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelum keberangkatannya ke Cina di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis 27 Juli. Dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menegaskan gejolak yang terjadi di internal Golkar bukan urusannya dan tak ada kaitan dengannya. Termasuk soal kabar Minko Marfesul Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Ladalia dan Ketua MPRI Bambang Susapio yang didorong jadi ketub Golkar. Menurutnya, hal tersebut menjadi urusan dari masing-masing tokoh. Adapun pernyataan ini disampaikan Jokowi di depan Luhud dan Bahlil yang mendampinginya. Sementara itu terkait dengan pertemuannya dengan elangga selama tiga setengah jam di istana, Jokowi mengebut bahwa hal tersebut adalah rapat biasa. Sebagaimana diketahui, sejumlah politisi senior Golkar mendesak agar munaslup segera dilakukan. Hal ini dilakukan dengan alasan demi menyelamatkan partai Golkar. Terlebih, elangga baru saja dipanggil jadi saksi terkait dengan dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya tahun 2021. Sejumlah nama kemudian digaungkan untuk menggantikan elangga seperti Lutmin Sarentan Jaitan, Bahlil Hadalia, hingga Bambang Susapio. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacara yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke Kubu Anis, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di munaslup salah satunya atau beberapa di antara Pak Luhud dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhud, Pak Bahlil, ada Pak Babangsut punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar.